Sorotan lain, Saudara Polres, Metro Tangerang Kota menangkap 3 pelaku terkait kasus jual beli bayi berusia 11 bulan. Ayah korban, ayah kandung korban yang menjadi tersangka mengaku uang hasil menjual darah dagingnya tersebut digunakan untuk membeli ponsel dan bermain judi online. Ayah kandung bayi laki-laki berusia 11 bulan berinisial R.A. ini ditangkap tak lama setelah menjual anak kandungnya tersebut kepada pasangan suami istri berinisial HK dan MON beberapa waktu lalu. Ditemui di Mapolda Metro Jaya kemarin, Kapit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arishyam Indradi mengatakan penangkapan terhadap ketiga tersangka ini berawal pada saat penyidik menerima laporan bahwa anak berusia 11 bulan dijuang oleh ayah kandungnya kepada pasangan suami istri. Di kawasan pinggir Kalitisadani inilah lokasi tempat R.A. menjual bayinya kepada pasutri HK dan MON. Ketiganya kini telah ditangkap oleh polisi. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menemukan korban di sebuah kontrakan di kawasan Suka Mandi. Dari hasil pemeriksaan sementara, ayah korban mengaku menggunakan uang hasil penjualan bayi tersebut untuk membeli dua unit ponsel, kebutuhan sehari-hari, dan bermain judi online. Menjual anaknya, anak kandungnya, bayinya yang seorang laki-laki berusia 11 bulan. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli dua buah handphone untuk keperluan sehari-hari, dan juga untuk bermain judi. Kepada siapa tersangka R.A. ini menjual? Kepada dua tersangka lainnya. Sudah ditangkap juga, yaitu tersangka lainnya saudara HK dan saudari MON, mereka suami istri. Hingga saat ini, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Metro Tangerang Kota untuk mengungkap motif hingga kronologi kasus jual-beli bayi ini. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.